Aksi unjuk rasa membela Palestina masih digelar di Universitas Columbia, New York hingga Minggu 21 April. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Hamas untuk menghancurkan Israel hingga rata dengan tanah. Aktivis dan mahasiswa juga meminta Hamas untuk mengerahkan lebih banyak tentara serta roket. Mereka mengaku akan terus mendukung Palestina dalam melawan pendudukan Israel. Namun aksi unjuk rasa ini juga mengundang reaksi dari aktivis pro-Israel. Mereka tak bisa diam dengan apa yang terjadi di kampus dan ikut menerjunkan bahasa. Kepolisian New York sempat menangkap lebih dari 100 mahasiswa yang mengikuti aksi bela Palestina tersebut. Diah kampus menilai ratusan mahasiswa itu telah melanggar larangan digelarnya pertemuan tidak sah di area kampus. Diketahui aksi bela Palestina ini digelar selama berhari-hari bahkan mahasiswa sampai mendirikan tenda. Meski sempat ditangkap, mahasiswa yang pro-Palestina tersebut kini telah dibepaskan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.